jadi kalau konjungsi nanti tandanya akan seperti ini konjungsi ini tandanya akan menjadi disumsi kalau biasanya kita mengenal istilah ini irisan pergabungan di gelomba oke paham ya sekarang kita lanjut untuk yang kedua yang kedua yaitu yang kedua negasi dari disumsi negasi dari disumsi berarti kalau disini ada negasi dari disumsi kalau seandainya kita ada ingkaran P disumsi dengan V maka semuanya akan kita kalikan dengan ingkaran disini berarti kalau ingkaran dikalikan dengan P dia akan menjadi ingkaran P ya kan kemudian kalau tadi konjungsi dikalikan dengan ingkaran dia akan menjadi disumsi kalau disini kalau seandainya ada ingkaran dikalikan dengan disumsi maka dia akan menjadi konjungsi berarti tandanya menjadi eh sorry kebawah disumsi disumsi diingkaran maka dia menjadi konjungsi kemudian ingkaran dikalikan dengan H dia menjadi ingkaran H disini sampai disini sampai disini sebenarnya cuma kebalikan aja dari yang pertama oke paham ya saya lanjut untuk yang ketiga yang ketiga yaitu negasi dari implikasi jika ada ingkaran P diimplikasikan dengan H maka dia akan menjadi ingkaran dikalikan P ingkaran P akan berubah menjadi P ini akan menjadi konjungsi eh sorry disumsi dengan ingkaran H kemudian sampai yang keempat yaitu negasi dari bimpli bimplikasi jika ada bimplikasi ingkaran dari bimplikasi berarti P bimplikasi itu tandanya ini mbak tanda apa panah bolak-balik H maka dia akan menjadi ingkaran P bimplikasi ke H atau P bimplikasi ke ingkaran H ini adalah apa ingkaran negasi yang harus diingat-ingat jadi kalau nanti seandainya mbak-mbak di belakang-belakang ada soal-soal seandainya bagaimana kalau ada implikasi bagaimana kalau ada implikasi itu harus mengingat rumus-rumus ini ini sudah dicatat perlu dicatat lagi oke negasi tidak ada angkanya mbak jadi ini masih yang belum-belum-belum nanti di belakang-belakang itu belum belum ada kalau pernyataan itu bukan angka itu itu cuma BS gitu-gitu aja tidak ada angka-angkanya jadi nanti menentukkannya itu cuma benar-benar salah-benar salah itu aja tidak ada angkanya kalau seandainya 2 plus 3 itu benar berarti kan benar implikasinya berarti salah kita tidak tahu nilainya itu berapa tidak bisa diitukan dengan angka oke kemudian kita lanjut nanti terakhir-terakhir pasti akan tahu soal-soalnya seperti apa kita masuk ke pernyataan macemuk pernyataan sederhana atau bunga ada pernyataan yang tidak mengandung pernyataan lain sebagai bagiannya ada pun pernyataan macemuk adalah pernyataan yang mengandung pernyataan lain sebagai bagiannya contoh untuk pernyataan tunggal saya bukan seorang pelajar yang kedua itu saya orang kaya kemudian untuk pernyataan macemuk saya orang kaya atau saya bukan seorang pelajar yang keempat saya orang kaya dan saya bukan seorang pelajar kemudian jika pernyataan satu dilambangkan dengan P dan pernyataan dua dilambangkan dengan V maka pernyataan tiga dan empat dapat ditulis seperti ini tidak tahu ya mbak ini perasaan apa sih posisinya tetap kalau disini kemudian hubungan antara P dan V kalau segini kenceng banget tidak kalau dengar suara segini jelas 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 apa enggak kalau segini yang lainnya jelas yang lainnya masih jauh kalau segini oke ada lima kata penghubung untuk membentuk pernyataan majum yaitu yang pertama lambang negasi negasi itu ada gini lambangnya ini adalah lambang negasi dalam bahasa biasanya tidak bukan dan sebagainya disini negasi biasanya disini disebut sebagai tidak bukan kemudian kemudian yang kedua yaitu konsumsi yang saya sebutkan tadi konsumsi dalam bahasanya disebut tetapi atau meskipun dan tetapi dan meskipun kemudian yang ketiga yaitu disumsi disumsi disini artinya atau kemudian yang keempat yaitu lambang implikasi implikasi yang mana artinya adalah jika maka ini dalam bahasa kemudian yang kelima yaitu implikasi implikasi yang dalam bahasanya menyebutnya jika dan hanya jika oke kemudian disitu ada contoh kita disini ya kita menghapus jadi makanya kalau ada lambang-lambang ini nanti kalau disuruh membahasakan sudah tahu kalau negasi berarti tidak atau bukan kemudian kalau konsumsi berarti kalau dibahasakan menjadi dan tetapi meskipun kemudian untuk disuruh itu berarti artinya atau kalau implikasi itu artinya jika maka dan kalau implikasi kalau dibahasakan menjadi jika dan hanya jika kemudian disitu ada contoh P P nya disini adalah hari ini adalah hari Senin adalah hari Senin kemudian V nya hujan turun kemudian R nya hari ini panas panas kemudian jika kita ada sebuah pernyataan P diimplikasikan dengan V maka dia akan menjadikan kalau P diimplikasikan dengan V jadi jadi kalau ada P diimplikasikan itu kan disini implikasi jika maka maka dia akan menjadi P P nya apa jika jika hari ini adalah hari Senin maka apa K nya apa tadi K nya adalah hujan turun maka hujan turun seperti ini setelahnya kalau ada P diimplikasikan dengan V jika karena P nya P nya disini kan ini hari ini adalah hari Senin ini kan P kemudian V nya hujan turun maka kalau diimplikasikan menjadi jika hari ini adalah hari Senin maka hujan turun itu adalah kalimatnya gimana kalau ada P di disini dengan H di konsumsi dengan R kemudian disini P nya apa P nya disini kan kita tahu hari ini adalah hari Senin kita tulis hari ini adalah hari Senin kemudian tanda disumsi berarti atau kan disini ada H H nya apa H nya hujan turun hujan turun hujan turun kemudian ada konsumsi dan tetapi ataupun meskipun R nya hari panas yang paling masuk adalah meskipun meskipun hari ini panas ini ini adalah untuk menggantikan lambang ini menjadi kalimat tinggal menggantikan dan mengubah lambang konsumsi disumsi indikasi tidak berkomunikasi dengan kata-kata yang sudah disepakati disini sampai disini ada pertanyaan kah oke disini ada beberapa aturan lagi yang harus disepakati saat kita akan membuat sebuah pernyataan disini ada ingkaran P kemudian disurksi dengan K maka saat membacanya kita harus membacanya menjadi negasi dari P atau G kemudian tidak hanya kalimat tidak ada angka-angka disini untuk logika tidak ada angka-angka ada angka cuma nanti akhirnya juga akan menjadi benar atau salah kita hanya mengambil kesimpulan antara itu benar atau salah kemudian yang kedua jika ada ingkaran P kemudian D disurksi dengan V maka berdasarkan kesepakatan dia akan dibaca menjadi negasi P A atau H ini ini adalah kesepakatan kesepakatan harus kita aturkan aturkan yang harus kita penuhi awalnya mungkin awalnya kita harus menggunakan logika tapi kemudian kita akan mengikuti pattern yang ada jadi kalau seandainya kita sudah ada benar kalau disuruh menjadi di apa tadi di negasi berarti entah itu nanti dia pernyataannya pertama benar berarti kalau sudah di negasi dia akan berubah menjadi salah seperti itu kalau nanti salah menjadi benar kalau seandainya dia di apa di konjungsi benar itu menjadi apa itu nanti ada aturan aturannya ini belum ini baru penjelasan nanti akan paham kalau seandainya sudah di belakang belakang kemudian yang ketiga jika ada P di konjungsi dengan K kemudian diimplikasi dengan X maka dia akan menjadi disini dijelaskan tidak dapat dibaca P dan K maka N tetapi dibaca P dan Jika K mata R tidak dapat dibaca P dan K mata R tidak dapat dibaca P dan K mata R jika dibaca P dan K mata R harus ditulis ini jika 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 dibaca P dan K maka R ditulis P dan K ini apa maksudnya R tidak dapat dibaca P dan K mata jika 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 dibaca P dan K maka R harus ditulis P jika P dan K maka R tapi jika dibaca P dan jika K maka R ditulis tidak tahu maksudnya apa ini P dan jika K maka R ini menurut kalian mana yang benar pemegang modul sumaya untuk yang pernyataan ini jadi modul itu ini ada yang pegang modul coba dilihat yang untuk yang catatan P kemudian di konjungsi dengan V kemudian diimplikasi dengan R disitu kan dijelaskan tidak dapat dibaca P dan K maka R tidak dapat dibaca tidak tahu ini maksudnya apa mestinya dibaca dapat dibaca kemudian jika dibaca P dan K maka R P dan K maka R maka ditulis disini kan kalau dia bilang kalau Anda P dan K ya P dan K maka R ini itu ini katanya sih disitu kan disebutkan P dan K maka R jika jika dibaca P dan K maka R ditulis P tetapi jika dibaca P dan Jika K maka R berarti disulis P dan Jika K maka R maka R maka akan ditulis menjadi P dan Jika P dan Jika K maka R berarti disini kalau disini dia akan menjadi P dan K maka R gini gini eh P dan K Jika R Jika karena disini kan dia konjugasi Jika apa Jika H dan R maka P di sini ada pertanyaan sampai disini ada pertanyaan kita lanjut kalau tidak ada pertanyaan ini sudah dicatat dari depan semuanya sudah dicatat belum kalau belum kita ulang dari depan depan-depan sudah ya terima kasih selamat menikmati 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 dalam selamat menikmati selamat menikmati oke